Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang dirhamati oleh Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan sebuah kultum Yang berjudul Sedekah Menolak Bala Sedekah merupakan amalan yang diperintahkan Allah SWT Allah menyebutkan dalam firmannya Pada surat At-Tawbah ayat 108 yang berbunyi Pada ayat ini jelas Allah memerintahkan Kepada manusia untuk bersedekah Yang gunanya untuk membersihkan diri Dan juga mensucikan jiwa Kemudian dalam firman yang lain Allah menyebutkan Dan jika kalian bersedekah Maka itu lebih baik bagi kalian Dan juga lebih utama Saudara-saudara yang dirhamati oleh Allah Sedekah merupakan amalan yang mulia Allah telah menyebutkan ayat tentang sedekah Banyak sekali di dalam Al-Quran Dan juga banyak orang yang telah membuktikan Pengaruh dari sedekah ini Di dalam kehidupannya Namun diantara kelebihan Dan keistimauan tersebut Salah satu yang utama Yaitu untuk menolak bala Karena kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi pada diri kita di hari esok Apa yang akan menimpa kita Menimpa keluarga kita Oleh karena itu Dengan bersedekah Dapat menyelamatkan kita Dari bala tersebut Asyik Abdul Razak Hafidullah Ta'ala Beliau menyebutkan Beberapa wasiat Untuk menghadapi bala tersebut Salah satunya yaitu Dengan berbuat baik Nah apakah Dengan bersedekah Yang merupakan perbuatan baik Dapat menghindarkan diri kita Dari bala tersebut Rasulullah SAW bersabda Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Perbuatan-perbuatan baik Dapat menghindarkan Dari bala Selanjutnya Selanjutnya Dalam kitab Al-Wabil As-Soyib Karya Ibn Al-Koyim Ibn Al-Koyim mengatakan Sungguh Sedekah memiliki pengaruh yang luar biasa Sedekah memiliki pengaruh yang luar biasa Bagi pelaku sedekah Meskipun ia seorang yang dolim Seorang yang jahat Bahkan orang yang kafir sekalipun Dan hal ini telah diketahui oleh seluruh manusia Baik yang awam maupun yang terpelajar Dan sedekah ini dapat menghindarkan diri dari bencana Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan Menjadi dalil Bahwasannya Dengan bersedekah dapat menolak bala Menolak hal-hal buruk yang terjadi pada diri kita Namun yang perlu diperhatikan Bahwasannya Janganlah kita meniatkan Berbuat baik bersedekah Hanya untuk Mengharapkan dunia saja Hanya mengharapkan agar kita terhindar dari bala Kita harus meniatkan sedekah tersebut Untuk akhirat Karena jika kita hanya meniatkan Sedekah untuk dunia saja Maka yang kita dapat hanya dunia Kita tidak mendapatkan apapun di akhirat Kesimpulan dari kultum yang telah saya sampaikan pada hari ini Yaitu Sedekah dapat menghindarkan diri kita dari bencana Dari bala Namun Ketika kita bersedekah Janganlah kita niatkan untuk dunia saja Kita niatkan untuk akhirat Demikian Kultum saya Hari ini Materi Sedekah menolak bala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!